10 negara tersopan di dunia Indonesia masuk ke berapa ya guys ya Ini Mencontohkan juga kalau kita tuh Harus bener-bener belajar lagi Gitu guys ya hadap sopan santunnya Ketika bersosial media gitu kan Selain Singapura Negara sopan di Asia Tenggara Lainnya yaitu Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malaputaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya rabbal alamin Alright guys Kali ini kita akan reaction sebuah video Requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram Tiba-tiba ini ada requestan ya guys ya Biasanya requestan iklan raya Tapi disini berbeda Disini dari channel Kang Munawir Kang Munawir ini sangat-sangat bagus sekali Pembahasannya ya guys ya Dan mudah difahami juga Jadi disini ada videonya yaitu Sepuluh negara tersopan di dunia Oke Indonesia apakah termasuk dengan Malaysia Jom kita tengok videonya guys Let's go Oke Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mendengar kesopanan Apa yang terlintas di benak fikiran anda Oke Ya Kesopanan ialah suatu sikap Etika Dan juga perbuatan Yang terwujud dalam berkomunikasi dengan orang lain Betul Baik dalam dunia nyata Maupun dunia maya Istilah kesopanan Sering kita dapatkan Baik dari pendidikan keluarga Formal Maupun Islam Jika kita tarik dari sisi Islam Kesopanan sangat berkaitan dengan akhlak Dan juga adab seseorang Betul Bahkan Nabi Muhammad Selonglawu alaih wasalam Diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia Kembali lagi di channel Kang Munawir Channel yang mungkin bisa menambah wawasan Ataupun pengetahuan Dan juga informasi yang mungkin belum kalian ketahui Bicara masalah hal menarik tentang negara Malaysia Memang tiada habisnya kalau kita bahas Salah satunya ialah seperti tema video kali ini Kita tahu sendiri bahwasannya sopan santun Seharusnya tidak hanya ditunjukkan di dunia nyata Tapi juga di dunia maya Sebab semakin lama makin banyak warganet Yang sudah tidak lagi memedulikan kesopanan antar sesama Terutama di media sosial Buktinya banyak oknum tak bertanggung jawab Yang menggunakan akun palsu Untuk sembarangan meninggalkan komentar negatif Entah untuk memprovokasi Ataupun hanya sekedar iseng saja Bicara soal kesopanan warganet di dunia maya Ternyata ada beberapa negara dengan netizen paling sopan di dunia Pada Februari 2021 lalu Perusahaan raksasa yang bergerak di bidang teknologi Yakni Microsoft Merilis laporan tahunan Bertajuk indeks keberadaban digital Indeks tersebut menunjukkan tingkat kesopanan pengguna internet Atau netizen sepanjang tahun 2020 Survei itu bertujuan Guna mendorong netizen Agar dapat melakukan interaksi yang lebih sehat Aman dan juga saling menghormati di dunia maya Berikut 10 negara dengan netizen paling sopan di dunia Di urutan pertama ada Belanda Belanda Negara pertama yang dinobatkan sebagai negara paling sopan yaitu Belanda Negeri kincir angin ini mendapatkan skor DCI sebanyak 51 poin Predikat tersebut nampaknya wajar didapatkan Belanda Pasalnya ekosistem internet di negara ini memang sudah sangat baik Melansir dari berbagai sumber disebutkan bahwasannya masyarakat Belanda Sudah terbiasa dengan akses internet yang sangat memadai Hampir seluruh rumah di Belanda memiliki akses internet Keterbiasaan penggunaan internet ini dapat menjadi salah satu alasan netizen Belanda Bisa berperilaku sopan di jagad sosial media Di posisi kedua ada Inggris sebagai negara tersopan selanjutnya DCI yang didapatkan Inggris tidak berbeda jauh dengan Belanda Inggris memiliki DCI sebanyak 55 poin Di urutan ketiga ada Amerika Serikat Negara paling sopan selanjutnya yakni Amerika Serikat Negara besar ini memiliki DCI sebanyak 56 poin Selain menjadi negara tersopan Amerika Serikat juga diketahui masuk dalam daftaran Sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar pada tahun 2019 Menurut data statista Amerika Serikat memiliki pengguna internet sebanyak 292.89 juta pada tahun 2019 Di posisi empat ada Singapura Singapura juga termasuk negara yang memiliki netizen tersopan Nilai DCI Singapura sebanyak 59 poin Hal ini menjadikan negara Singapura sebagai negara paling sopan di Asia Tenggara Jauh meninggalkan negara-negara Asia Tenggara lainnya Di posisi lima ada Taiwan Taiwan adalah negara di Asia Timur yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Timur pada bagian utara Laut Filipina di bagian timur Laut Cina Selatan di bagian selatan Dan juga Selat Taiwan di bagian barat Negara ini ternyata masuk dalam urutan negara paling sopan Dengan nilai DCI sebanyak 61 poin Di urutan keenam ada Jerman Negara Eropa lainnya yang juga memiliki netizen paling sopan yaitu Jerman Negara ini memiliki nilai DCI sebanyak 62 poin Tak hanya sopan, Jerman juga dinobatkan sebagai salah satu negara dengan unggahan tercepat di dunia pada akhir Maret 2021 Di urutan ketujuh ada Australia Australia juga termasuk negara paling sopan di dunia Negara ini memiliki nilai DCI sama dengan Jerman yakni 62 poin Tak hanya itu, Australia juga dinobatkan sebagai salah satu negara dengan kecepatan internet tercepat di dunia Pada Juni 2021, kecepatan internet di Australia mencapai 127 poin 14 MBPS Di posisi 8 ada Belgia Selain Australia, Belgia juga termasuk negara tersopan di dunia Microsoft menyebutkan nilai DCI negara ini sebesar 62 poin Sementara itu, Belgia juga termasuk negara dengan kecepatan internet tertinggi pada tahun 2018 Dengan kecepatan 45 poin 16 MBPS Di urutan kesembilan ada Kanada Negara sopan dunia lainnya yaitu Kanada Negara ini Sebentar guys, ini udah sembilan ya Kenapa gak ada Indonesia? Memiliki nilai DCI sama seperti Jerman, Australia, dan juga Belgia Yaitu sebesar 62 poin Penggunaan internet dalam kehidupan masyarakat Kanada nampaknya sudah cukup masif Bahkan pada tahun 2016 lalu, negara Kanada juga termasuk sebagai negara yang paling gemar berselancar di internet Oke Di urutan kesepuluh ada Malaysia Lah Kok bisa gitu Iya mungkin ya guys ya Ini pelajaran penting juga bagi kita Ini data dari Microsoft ya guys ya Oh my God Jadi yang diunggah itu 10 negara tersopan di dunia Indonesia masuk ke berapa ya guys ya Ini mencontohkan juga Kalau kita tuh harus bener-bener Belajar lagi gitu guys ya Hadap sopan santunnya ketika bersosial media gitu kan Selain Singapura Negara sopan di Asia Tenggara lainnya Yaitu Malaysia Negara yang sering diculiki sebagai negeri jiran Harimau Malaya Dan surganya makanan ini Memiliki skor DCI sebesar 63 poin Dan menjadi negara kesepuluh Yang memiliki netizen tersopan di dunia Nah itu tadi 10 negara dengan netizen paling sopan di dunia Indonesia masuk ke berapa gitu Dari sini kita bisa belajar bahwasannya nilai kesopanan itu Sangat berarti dan juga sangat penting bagi suatu negara Saya kira cukup sekian dulu video singkat kali ini Dan saya juga minta maaf Jika lo ada statement Ataupun pernyataan saya ini Ada kesilapan Ataupun kekeliruan Itu semua tiada unsur kesengajaan Tapi itu semua murni Karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini Akhirul kalem Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa di video selanjutnya ya Bye bye Oke guys sudah selesai videonya Dan ya Oh my god ya Disini ada sebuah komentar Saya suka channel ini karena Mengangkat negara lain tanpa merendahkan negaranya sendiri Dan ilmiah Tania buat Malaysia selamat buat youtuber yang bijak Oke Kebanyakan negara maju terseranai dalam netizen tersopan di dunia Ini semua disebabkan pendidikan yang berkesan Oke Syabas Malaysia tergolong dalam negara-negara yang mempunyai ketamadunan yang tinggi Setaraf dengan negara maju Sama kayak negara-negara maju lainnya ya Belanda Terus juga Jerman, Belgia dan lain sebagainya Berarti dia masuknya ke situ guys ya Coba kita cari guys di internet ya Indonesia Oke disini guys ada kata data disini ya Ada 10 negara paling tidak sopan Indonesia salah satunya Ini berita dari Indonesia juga ya Yang pertama itu adalah Afrika Seratan Yang kedua Rusia Terus yang ketiga Meksiko Keempat Indonesia Kelima Peru Sweden Hungaria Brazil Vietnam Argentina Kita termasuk Negara yang paling tidak sopan loh guys Dan kita menempati tempat nomor 4 loh Ini sesuai data Saya tidak membanding-bandingkan ya Hanya saja saya pengen tahu gitu Kenapa Indonesia tidak masuk ke kategori Silahnya Negara tersopan gitu guys ya Dan Indonesia termasuk malah paling tidak sopan Jadi kita memang harus belajar lagi guys ya Yang mana Indonesia itu pendidikannya sangat bagus sekali ya guys ya Kalau kita ketahui ada pendok pesantren dan lain sebagainya Kenapa netizen-netizennya itu masih kayak Tidak memikirkan itu Sebenarnya Ya sudah gitu Kita menunjukkan identitas kita sendiri sebenarnya Bukan Indonesianya Tapi orang-orang Indonesia Oknum-oknum orang yang tidak istilahnya Mengutamakan adab sopan santun Ataupun etika dalam bersosial media Ini kita memang harus Agak-agak belajar lagi Dan memang Selama saya nge-youtube gitu guys ya Komen-komen yang tidak baik itu pasti datang dari Indonesia juga Ada juga sebagian dari Malaysia Ataupun negara-negara lain Tapi kebanyakan dari Indonesia itu Komentarnya itu agak-agak provokator dan lain sebagainya Bukan menjelek-jelekan ya Komentar dari orang-orang Indonesia Bukan negara Indonesia Bukan Saya tidak menjelekkan negara saya Karena negara saya mendidik saya Agar supaya menjadi orang yang baik ya Bukan menjadi orang yang tidak baik Jadi ada beberapa oknum Yang memang istilahnya tidak mengutamakan adab sopan santun Ya yang sebenarnya adalah identitas Indonesia Ya yaitu adalah adab sopan santun Dimana kita dikenal ketika di Arab Saudi dan lain sebagainya Memang mungkin kehidupan kita itu berbeda Antara di sosial media dan juga kehidupan nyatanya Seperti itu guys ya Tapi data digital yang membuktikan bahwasannya Netizen Indonesia itu paling tidak sopan Dan angkanya nomor 4 guys di dunia Allahu Akbar ya Semoga kita termasuk orang-orang yang terus memperbaiki diri Di sini kita tidak saling menjatuhkan Ataupun menjelekkan Karena kenapa? Di setiap negara pasti mengajarkan kebaikan Hanya saja orang-orangnya yang kadang tidak menerima kebaikan itu sendiri Seperti di Indonesia Banyak pendidikan di sekolah-sekolah kita Tentang adab sopan santun Cara menghargai guru Menghargai teman Dan cara berbicara yang baik Seperti itu Menyampaikan pendapat yang baik dan benar Seperti itu guys ya Tentunya mungkin ada oknum-oknum yang tidak menerahkan Apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru Indonesia Seperti itu guys ya Dan saya sendiri tidak sejalan apabila ada orang yang berkomentar Tapi setelahnya itu menjatuhkan Seperti itu Intinya adalah kita memang mempunyai pendapat masing-masing Tetapi jangan sampai kita itu menjatuhkan orang lain Apalagi di sosial media Yang mana dilihat oleh ribuan orang Ketika kita menunjukkan sifat kita Pendapat kita Yang tidak benar Maksudnya Yang kayak provokator dan lain sebagainya Hal-hal yang tidak baik Ya tidak sopan Maka disitu menunjukkan bahwasannya Orang yang komentar itulah Yang membuka aibnya sendiri Seperti itu guys ya Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih Kang Munawil sudah membahas ya Dan terbaik memang Karena ya begitulah faktanya guys ya Tidak dapat dipungkiri lagi Banyak juga istilahnya artikel-artikel yang saya baca disini Nah disini saya juga istilahnya sudah mencari guys Netizen paling sopan di dunia Ataupun ada Indonesia nya juga Jadi disini Konsepnya dari Republika Dari Kompas Dikatakan bahwasannya netizen Indonesia Paling tidak sopan sedunia Oh my god Oh my god Oh my god Saya tak paham lah Ya silahkan komen yang baik guys ya Saya gak ngerti lagi ini Kita harus belajar dari Malaysia Dari negara-negara tetangga ya guys ya Dan juga negara Singapura Ada juga Taiwan Ada juga Jerman Kalau Jerman kesana jauhan ya guys ya Kita ambil yang dekat aja Malaysia Singapura Taiwan Kita belajar lagi bagaimana Supaya menjadi netizen yang sopan ya Jadi ya Kita harus menjaga Karena Itu semua diperhitungkan guys ya Setiap komentar kita Setiap omongan kita Itu diperhitungkan Kalau baik kita mendapatkan kebaikan Kalau jelek Kita juga mendapatkan kecelekan Ataupun keburukan itu sendiri Oke itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya Pemben Ududri Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!